Apakah kamu tidak mau pergi juga? Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Semenjak Yesus melakukan mujizat perbanyakan roti, orang banyak mencari dia. Dimana saja Yesus berada, masa tumpah ruah. Yesus tahu orientasi orang-orang itu. Masa yang bergerak itu adalah mereka yang terpersona pada roti yang dapat binasa, dan bukan pada roti surgawi. Orientasi mereka persis sama dengan orientasi nenek moyang mereka dahulu pada waktu meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Mereka bersungut-sungut menuntut roti, dan Yesus memberi manan. Itu sebabnya pada hari ini, Yesus menyampaikan kata-kata yang keras kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kata-kata Yesus inilah yang mengguncangkan hati orang banyak. Dan mereka berkata, sabda ini keras siapa yang sanggup mendengarkannya. Dan mulai dari saat itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Yesus tahu murid-muridnya juga terguncang. Maka ia berkata kepada murid-muridnya, apakah kata-kata ini juga mengguncang imanmu? Dan dia tantang mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan dari Petrus, Yesus mendapat jawabannya menakjubkan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi, sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Saudara-saudara terkasih, apa inspirasi Injil bagi kita? Pertama, mari kita bicara soal roti. Ketika cerita tentang mujizat perbanyakan roti, Yesus memberi makan 5.000 orang beredar luas, murid-murid bertambah makin banyak, makin banyak. Tapi ketika mereka tahu bahwa roti yang sesungguhnya bukan itu, tapi tubuh Yesus dan semua kendak Bapak, mereka kecewa dan meninggalkan dia. Lihat saudara, betapa kuatnya daya pikat roti duniawi. Tuhan sekalipun, kalau tidak memberi roti, dia akan jadi Tuhan yang membahasir. Kedua, apakah kata-kata ini juga mengguncangkan imanmu? Telinga orang banyak itu, tidak terbiasa mendengar kata-kata keras. Mereka selalu mendengar kata-kata Yesus yang lembut, yang manis. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Datanglah kepadaku kamu semua yang latihlah sudan berbahan berat, aku akan memberikan rasa legah kepadamu. Begitu manis, begitu lembut, maka begitu mendengar kata-kata Yesus yang keras, yang menuntut komitmen-komitmen yang lebih kuat, mereka terguncang dan mereka kecewa. Coba kita periksa hidup kita, saudara-saudara. Kita pun sering seperti itu. Telinga kita terlalu terbiasa dengan kata-kata manis, kata-kata pujian, kata-kata hormat. Maka begitu mendengar kata-kata yang lebih keras, teguran, awasan, kritikan, kita sering kecewa, kita tidak mau menerima, kita menolak. Meskipun betapa benar dan baiknya, nasihat, kritikan, dan kata-kata pedas itu. Ketiga, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini tantangan Yesus kepada para murid, setelah melihat banyak orang meninggalkan dia. Yesus menuntut komitmen, Yesus menuntut para rasul untuk masuk dalam resiko-resiko kemuritan. Takut akan resiko, kita akan jadi murid yang cengeng. Takut akan resiko, kita tidak punya pilihan lain. selain lari. Kita suka agama, kalau agama memanjakan kita dengan banyak hal. Tapi ketika agama mulai menuntut komitmen, komitmen, agama menuntut kita dengan perutusan-perutusan, menjadi pengurus lingkungan, aktif dalam kor lingkungan, pelayanan sana, pelayanan sana, Kita kecewa, dan kita pergi, kita lari. Saudara-saudari terkasih, Petrus adalah cermin besar untuk berkaca. ketika kita takut akan resiko, ketika kita ingin lari dari pelayanan-pelayanan, Petrus meyakinkan kita dengan kata-kata yang sangat indah, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi, engkau lah sabda kehidupan yang kekal. Amin.